Baik, terima kasih bunda Nani Terima kasih Ustaz Salim Yang penuh berkah ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk mengikuti kajian subuh Kita awali dengan doa seperti biasa Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma Nah mudah-mudahan Allahummanfa'ana bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma Ya Allah berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang kau ajarkan kepada kami Dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami Dan tambahkanlah ilmu kepada kami Nah mudah-mudahan di waktu berkah ini ya Bahwa Rasulullah SAW selalu mendoakan keberkahan ya Di waktu pagi untuk umatnya Dalam hadisnya Allahumma barik li umatifi buku riha Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya Oleh karena itu di waktu berkah ini Alhamdulillah digunakan dengan sesuatu yang mudah-mudahan mendapatkan Ridha dari Allah Bahwa pagi atau subuh ini adalah waktu yang sangat berkah Harus dimanfaatkan sebaik mungkin Nah mudah-mudahan sudah terprogram ya Bahwa hari ini akan melaksanakan apa saja Diawali dari hal-hal baik Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan ilmu kita dan keberkahan usia kita Baiklah langsung saja ya Untuk hari ini hari Senin Jadwal kita kalau lihat di jadwalnya itu Jadwalnya tafsir surah al-baqoroh Nah kita akan sama-sama mempelajari Tafsir surah al-baqoroh Nah ini kita baru menginjak ayat 71 ya Sedikit-sedikit saja kita awali kita lalui ya Nah ini surah al-baqoroh ayat 71 Saya baca terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Qala innahu yakul innaha bakaratun la zalulun tuthiru al-arad La zalulun tuthiru al-arad Wa la tasqil haratha musallamatullahi shayatafiha Qalul anajikta bilhaqti fazabahuha wa makadu yafu'alun Nah ini bahwa Qala Nabi Musa berkata Ini masih seputar penyebelihan sapi betina ya Sampai ya 73 Walaupun berurang-urang Kita coba ya Untuk mempelajarinya Tetap ya Satu ayat-satu ayat Qala Nabi Musa berkata Innahu Nah sesungguhnya Ya Dia ya Ya kulu Allah ya Dia lah Allah Ya kulu berfirman Innaha Sesungguhnya Sapi betina itu Bakoroh ya Saktu betina itu La zalulun Sapi betina yang Belum pernah dipakai untuk Tuthiru al-arad Untuk membajak Bumi ya Membajak tanah Jadi Kalau di ayat yang lain Lebih di Apa Didetilkan itu Perlafadnya Nah disini La zalulun itu Asalnya itu Tidak dijinakan ya Tidak dijinakan Untuk dipakai bekerja Nah Tuthiru al-arad Ya itu Tidak digunakan untuk Membajak Tanah ya Tidak digunakan untuk Membajak tanah Jadi La zalulun Yaitu Tidak dijinakan ya Untuk bekerja Nah Kembali kita kesini Bahwa Allah Berfirman ya Ini masih di Tafsir jalannya Innahu Sesungguhnya Dia Yakul Allah Berfirman Innaha Sesungguhnya Sapi itu Bakoroh Sapi betina itu La zalulun Nah ini Jadi masih Tidak digunakan Atau dijinakan Untuk bekerja Tuthiru al-arad Untuk membajak tanah Walat Walat Teskil Hars Dan tidak pula Sapi yang digunakan Untuk Mengairi tanaman Jadi bukan Sapi yang dipekerjakan Tapi Sapi yang Disayang Hanya dipelihara Sehingga Ayat Di selanjutnya Bahwa Tidak Cacat Tidak Cacat Pada sapi itu Tidak ada belang Pada sapi itu Kolu Sehingga Bani Israel Mereka menjawab Al-An Nah Sekarang Jikta Bilhaq Kamu Baru Mendatangkan Kalau disini Jikta itu Sekarang Kamu baru menerangkan Al-Hak Hakikat Dari sapi betina Yang Hak sebenarnya Jadi dengan jawaban ini Baru mereka merasa Puas Kolu Mereka Menjawab Bani Israel Al-An Nah Sekarang Jikta Bilhaq Baru Kamu menjelaskan Hakikat sapi betina Al-Hak Yang sebenarnya Fadzabah Hauha Kemudian mereka Menyembalihnya Wa maka Duyaf Alun Hampir saja Mereka tidak bisa Melaksanakan Perintah itu Nah Kita lihat Di Tafsir Jalalennya Di Tafsir Jalalennya Disini Kita akan Sama-sama Terjemahkannya Hanya sedikit Sekali Di Tafsir Jalalennya Eh Sebelah sini Nah Kita lihat Kola Siapa yang berkata Nah disini Nabi Musa Berkata Yakulu Berfirman Innaha Ya Allah Berfirman Innaha Bakoroh Sesungguhnya Sapi betina Itu adalah Lazalulun Ghayro Muzlilah Pokoknya Sapi betina Yang Tidak Pernah dipakai Untuk bekerja Ghayro Muzlilah Tidak pernah Dipakai Untuk bekerja Bil'amal Untuk bekerja Zalulun Disana itu Ghayro Muzlilah Bil'amal Jadi Sapi betina Yang Belum Pernah Dipakai Untuk Bekerja Seperti itu Ya Lazalulun Ghayro Muzlilah Bil'amal Itu Sapi Yang Belum Pernah Dipakai Untuk Bekerja Baik Itu Tusirul Ar Untuk Membajak Tanah Ya Membajak Tanah Disini Misalnya Dipakai Untuk Tukol Lib'u Ziro Jadi Bukan Sapi Yang Untuk Bekerja Membajak Tanah Untuk Ditanami Nah Waljumlah Sifah Zalul Dakhilah Finnafi Nah Disini Bahwa Kalimah Ini ya Kalimah Yang Terakhir Ini Menjadi Sifat Sifat Dari Yang Dipakai Untuk Bekerja Dan Termasuk Barang Yang Dinafikan Nah Kemudian Walat Taskilhars Dan Tidak Juga Sapi Yang Suka Dipakai Untuk Mengairi Tanaman Bukan Bukan Yang Sapi Seperti Itu Yang Dipakai Untuk Taskilhars Menanami Tanaman Wal Ar Al Muhayy Ahli Ziro Bukan Sapi Yang Tadi Dipersiapkan Untuk Ditanami Tumbuh Tumbuhan Jadi Bukan Sapi Yang Seperti Itu Al Muhayy Ahli Ziro Bukan Sapi Yang Dipersiapkan Untuk Ditanami Tumbuh Tumbuhan Nah Kemudian Musallamah Jadi Yang Lainnya Adalah Musallamah Jadi Yang Pertama Gak Boleh Sapi Yang Dipekerjakan Baik Untuk Membajak Tanah Kemudian Tidak Juga Untuk Sapi Yang Disiapkan Yang Dipekerjakan Untuk Ditanami Tumbuh Tumbuhan Kemudian Musallamah Tidak Selamat Tidak Cacat Musallamah Itu Disini Musallamah Minal Uyub Jadi Selamat Tidak Cacat Bebas Dari Aib Dari Cacat Wa Ashar Al Amal Dan Tidak Juga Tidak Ada Bekas Bekas Untuk Bekerja Berat Tidak Ada Bekas Bekas Untuk Bekerja Berat La Syiata Laun Fiha Guayro Laun Niha Jadi Nah dari Sisi warna Juga Tidak Ada Belangnya La Syiata Itu Tidak Ada Belangnya Maksudnya Laun Fiha Guayro Laun Niha Jadi Jadi Maksudnya Tidak Tidak Ada Warna Lain Dari Warna Aslinya Warnanya Itu Kuning Kuning Waktu Di Ayat Sebelumnya Warna Itu Kuning Tidak Boleh Ada Yang Belang Belang Misalnya Ada Poletan Hitam Atau Putih Jadi Tidak Ada Belang Laun Fiha Guayro Laun Niha Jadi Tidak Ada Warna Lain Dari Warna Aslinya Kemudian Mereka Menjawab Mereka Menjawab Al An Baru Sekarang Kata Mereka Jikta Bilhaq Bahwa Kamu Mengatakan Yang Sebenarnya Jikta Bilhaq Natok Tabil Bayan Atham Ini Kata Mereka Baru Jelas Karena Menyampaikan Dengan Penjelasan Yang Sempurna Tentang Maksud Sapi Kemudian Setelah Mereka Menganggap Bahwa Merasa Telah Jelas Semuanya Fautolabuha Kemudian Mereka Mencarinya Mencari Mencari Sapi Yang Dimaksud Mereka Mencari Fawajaduha Kemudian Mereka Mendapatkan Mendapatkan Sapi Sapi Yang Dimaksud Tadi Indalfata Yaitu Ada Di Seorang Al-Fata Seorang Pemuda Seorang Pemuda Yang Al-Bar Bi-Umihi Seorang Pemuda Yang Berbakti Kepada Ibunya Ini Ada Juga Nanti Hikmah Dari Peristiwa Penyembelian Sapi Itu Ada Hikmah Siapa Anak Ini Indalfata Yaitu Ditemukan Ada Di Seorang Pemuda Al-Bar Bi-Umihi Pemuda Itu Yang Berbakti Kepada Ibunya Fashtarauha Kemudian Mereka Ishtarau Membeli Sapi Betina Tadi Mereka Beli Dengan Apa Bimil Imas Kiha Zahaban Mereka Beli Dengan Emas Sepenuh Bungkusan Yang Terbuat Dari Sapi Itu Hampir Saja Mereka Tidak Bisa Melaksanakannya Kalau Menurut Tafsir Ibnu Kasir Kenapa Mereka Hampir Tidak Bisa Melaksanakan Karena Mahal Harganya Sangat Tinggi Wafil Hadis Tapi Kalau Dalam Hadis Disampaikan Bahwa Sandainya Saja Mereka Menyembeli 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 Bakoroh Sapi Kanat La Ajza At Hum Walakin Shadidu Ala Anfusihim Fashadda Dallaha Alayhim Jadi Dalam Hadisnya Memang Bahwa Seandainya Mereka Segera Saat Itu Langsung Menyembeli Tanpa Banyak Tanya Sebetulnya Cukup La Ajza At Hum Sebenarnya Cukup Walakin Akan Tetapi Mereka Shadidu Ala Anfusihim Menyusahkan Diri Mereka Sendiri Fashadda Dallaha Alayhim Maka Allah Persulit Atas Mereka Ini Jadi Ditafsir Jalalannya Sangat singkat Maksudnya Seperti Itu Coba Kita Lihat Ditafsir Ibnu Kafir Ini Juga Hampir Tidak Terlalu Panjang Lebar Karena Ini Berulang Menjelaskan Dari Sampai Nanti Sampai E73 Nah Disini Ditafsir Ibnu Kafir Diantaranya Beliau Menyampaikan Bahwa Kola Nabi Musa Berkata Innahus Sungguhnya Dia Allah Ya Kulu Allah Berfirman Bahwa Innaha Sesungguhnya Sapi betina Itu Bakarah Sapi betina Itu Lazalulun Itu adalah Yang Bebas Yang Jinak Dari Bukan Sapi Yang Dipakai Untuk Tusirul Ar Bukan Sapi Yang Dipakai Untuk Membajak Tanah Jadi Sapi Yang Belum Pernah Dipakai Kerja Dalul Itu Sapi Yang Enggak Pernah Dipakai Kerja Tusirul Ar Baik Itu Membajak Tanah Walah Taskir Har Tidak Juga Untuk Mengairi Tanaman Jadi Sapi Betina Tersebut Bukan Sapi Betina Yang Al Muhayyah Yang Disiapkan Untuk Membajak Tanah Bukan Sapi Yang Dipersiapkan Untuk Mengangkut Air Tapi Sapi Betina Yang Betul Terpelihara Musa Lama Jadi Sapi Betina Yang Hewan Kesayangan Kayak Kita Mengukut Ucing Melihara Kucing Jadi Hewan Kesayangan Yang Musa Lama Sehat Utuh Tidak Ada Cacat Lasyata Lasyata Tidak Ada Warna Lain Pada Kulit Sapi Selain Dari Warna Kuning Jadi Tidak Ada Belang Belang Kuning Dengan Hitam Atau Kuning Dengan Putih Tidak Boleh Sapi Yang Kayak Gitu Disini Misalnya Imam Kota Musa Lamah Artinya Tidak Bercacat Sama Yang Lain Juga Mujahid Menyampaikan Musa Lamah Artinya Bebas Dari Belang Jadi Musa Lamah Bebas Dari Belang Sapi Yang Tidak Belang Kemudian Pendapat Lain Al-Qurasoni Menyampaikan Bahwa Musa Lamah Artinya Menurut Beliau Berbeda Kalau Tadi Musa Lamah Tidak Belang Kalau Kuning Yaudah Kuning Al-Qurasoni Menyampaikan Musa Lamah Artinya Semua Kaki Dan Seluruh Tubuhnya Mulus Bebas Dari Belang Kemudian Lasyat Tafiha Artinya Tidak ada Warna Putih Tidak ada Warna Hitam Pokoknya Tidak Berbelang Kemudian Hassan Imam Kota Menyampaikan Lasyat Tafiha Tidak ada Belang Putih Kemudian Al-Qurasoni Menyampaikan Bahwa Lasyat Tafiha Itu Warnanya Satu Lagi Tua Kemudian Yang lainnya Juga Banyak Assadi Menyampaikan Bahwa Maksud Kalimah Lasyat Tafiha Artinya Tidak ada Belang Putihnya Tidak ada Belang Hitamnya Tidak ada Belang Merahnya Pokoknya Kuning Mulus Semua Yang disampaikan Oleh para Ulama Tadi Hampir Sama Maksudnya Tetapi Ada Sebagian Ulama Yang Menduga Menafsirkan Firman Allah Artinya Sesungguhnya Sapi betina Sapi betina Sapi betina Yang Tidak Disiapkan Untuk Dipekerjakan Kemudian Disini Juga Ada Kalimah Tusi Rular Yang Dipekerjakan Untuk Membajak Tanah Hanya Sapi betina Tersebut Tidak Dipakai Untuk Mengairi Tanaman Ada Yang Berpendapat Seperti Itu Pendapat Ini Lemah Karena La Zalulun Tusi Rural Itu Sapi betina Tidak Disiapkan Untuk Membajak Tanah Juga Tidak Disiapkan Untuk Mengairi Tanaman Nah Ini Menurut Imam Al-Qurtubi Kemudian Kita Pahami Lafad Selanjutnya Qolul A'na Jikta Bilhaq Qolul Mereka Berkata Al-An Sekarang Jikta Bilhaq Baru Kamu Menyampaikan Hakikat Sapi betina Yang Sebenarnya Menurut Imam Kotada Makna Ayat Ini adalah Maknanya Qolul A'na Jikta Bilhaq Itu Nah Sekarang Baru Kamu Menerangkan Yang Sebenarnya Kepada Kami Menurut Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam Menyampaikan Pendapat Lain Bahwa Maksud Qolul A'na Jikta Bilhaq Itu Maksudnya Adalah Bahwa Allah Sudah Menyampaikan Yang Menyebutkan Kepada Mereka Hakikat Sampi Betina Yang Sebenarnya Kemudian Mereka Menyembeli Hampir Saja Mereka Tidak Bisa Melaksanakan Perintah Itu Abdul Haq Dari Ibn Abbas Menyampaikan Bahwa Maksud Dari Wa Maka Duyaf Alun Bahwa Mereka Hampir Tidak Melakukan Perintah Itu Karena Tujuan Mereka Itu Bukan Jadi Tujuan Mereka Itu Bermaksud Supaya Tidak Menyembeli Jadi Tidak Jadi Disuruh Menyembelinya Jadi Mereka Itu Kenapa Banyak Nanya Karena Tujuan Mereka Itu Adalah Bermaksud Supaya Tidak Menyembeli Sapi Yang Dimaksud Jadi Dengan Kata Lain Setelah Ada Penjelasan Tanya Jawab Dan Keterangan Ini Mereka Tidak Juga Menyembelinya Kecuali Setelah Mereka Bersusah Paya Jadi Ini Adalah Celaan Ini Maksudnya Adalah Ini Celaan Yang Ditujukan Kepada Mereka Demikian Karena Tujuan Mereka Yang Sesungguh Adalah Ungkapan Pembangkangan Kenapa Mereka Banyak Nanya Karena Sebetulnya Membangkang Sehingga Ini Perkataan Ini Adalah Kata Allah Hampir Saja Mereka Tidak Bisa Menyembelinya Karena Pembangkangan Mereka Kemudian Selanjutnya Muhammad Bin Kaab Menyampaikan Bahwa Fagabahu Khaduyev Alun Kenapa Mereka Hampir Tidak Bisa Melaksanakan Kalau Menurut Pendapat Ini Mengingat Harganya Yang Sangat Mahal Tadi Kemudian Tapsir Ini Perlu Dipertimbangkan Karena Bahwa Berita Sapi Itu Harganya Mahal Belum Bisa Dibuktikan Dengan Kuat Melainkan Hanya Melalui Nikulan Dari Kaum Bani Israel Kemudian Riwayat Lain Bahwa Disini Ada Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam Menyampaikan Bahwa Kaum Bani Israel Yang Membeli Sapi Betina Itu Dengan Harta Yang Banyak Jumlahnya Tetapi Hal Ini Masih Diperselisihkan Kemudian Menurut Pendapat Yang Lain Bahwa Harga Pembayarannya Itu Sebetulnya Tidak Sebanyak Itu Kemudian Ada Riwayat Lain Juga Bahwa Muhammad Bin Sukoh Dari Ikrimah Menyampaikan Bahwa Harga Pembelian Sapi Bitina Itu Sebetulnya Hanya Tiga Dinar Sebetulnya Harganya Hanya Tiga Dinar Sanad Ini Berpredikat Cahid Bagus Sumbernya Dari Ikrimah Tetapi Pengertian Lahiri Riwayat Ini Menunjukkan Bahwa Hal Ini Pun Dinukil Dari Sama Dari Ahli Kitab Juga Ibnu Jarir Menyampaikan Bahwa Mereka Hampir Tidak Bisa Melaksanakan Perintah Itu Karena Takut Ini Pendapat Yang Lain Lagi Bahwa Mereka Itu Hampir Tidak Mau Melaksanakan Perintah Itu Tidak Bisa Itu Karena Takut Rahasia Pembunuh Yang Sebenarnya Yang Mereka Persilisikan Itu Nantinya Terungkap Ini Riwayat Ini Tidak Disendarkan Kepada Seorang Rowi Kemudian Ibnu Jarir Menyampaikan Bahwa Memilih Pendapat Yang Benar Jadi Dari Mereka Ibnu Jarir Memilih Pendapat Yang Benar Dari Pendapat Ini Bahwa Mereka Hampir Tidak Melaksanakan Perintah Itu Karena Harganya Sangat Mahal Juga Karena Takut Rahasia Mereka Terungkap Tetapi Ini Juga Perlu Dipertimbangkan Wallahu Alam Bimuradi Hanya Allah Yang Tahu Maksudnya Menurut Ibn Jarir Bahwa Hanya Allah Yang Tahu Maksud Dari Mereka Sudah Beristihad Kemudian Di Tafsir Al-Muyassar Sama Ini Semua Tafsir Saya Sampaikan Saja Beberapa Bahwa Intinya Nabi Musa Berkata Kepada Mereka Sesungguhnya Allah Berfirman Sapi Itu Sapi Tidak Dipakai Untuk Bekerja Membajak Tanah Untuk Lahan Pertanian Juga Bukan Sapi Untuk Digunakan Untuk Dipekerjakan Mengairi Tanaman Untuk Menyiram Kemudian Bebas Dari Cacat Tidak Ada Sapi Tersebut Kecuali Dominan Warna Kulitnya Kemudian Mereka Berkata Baru Kalau Sudah Sudah Berapa Kriteria Disampaikan Oleh Allah Ini Sudah Jelas Karakter Seperti ini Maka Mereka Terpaksa Menyembelinya Setelah Memakan Waktu Yang Lama Untuk Pencarian Yang Sulit Hampir Mereka Tidak 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 Sifat Pembangkangan Mereka Jadi Mereka Mempersulit Diri Mereka Sendiri Dan Allah Pun Mempersulit Nah Disini Langsung Saja Kata-kata Kuncinya Tadi Pokoknya Zalulun Itu Yang Tidak Zalul Dijinakan Yang Tidak Dijinakan Untuk Dipakai Kerja Tuthir Lul'ar Itu Bercocok Tanam Tars Kira Hars Itu Bukan Hewan Yang Dipakai Untuk Mengairi Perkebunan Musal Lama Itu Bebas Dari Cacat Lasyat Tafiha Itu Sapi Yang Berwarna Kuning Sepenuhnya Lasyat Tafiha Tidak Ada Belang Di Tubuhnya Sehingga Mereka Berkata Sekarang Baru Jelas Sifat Yang Kamu Sebutkan Kamu Sudah Menjelaskan Sehingga Mereka Mendapatkan Sesuai Dengan Sifat Yang Dijelaskan Kemudian Mereka Menyembeli Menjalankan Apa Yang Allah Perintahkan Kepada Mereka Yang Sebenarnya Perintah Mudah Tetapi Mereka Mempersulit Dan Perkataan Mereka Itu Bentuk Dari Kebodohan Mereka Karena Sesungguhnya Kebenaran Itu Sudah Datang Pertama Kali Disuruh Tidak Ada Sapi Yang Memiliki Sifat Itu Pendapat Ini Menyampaikan Bahwa Harganya Tinggi Ada Juga Mereka Takut Terbongkar Kenapa Hampir Saja Mereka Tidak Melakukannya Disini Ada Beberapa Pendapat Tadi Kemudian Disini Ada Hadis Yang Dari Yang Dikeluarkan Olimam Atobari Bahwa Rasulullah Bersabda Kalau Saja Ban Israel Tidak Berkata Menyampaikan Insya Allah Itu Mereka Tidak Akan Diberi Penjelasan Sedikitpun Tentang Sapi Tadi Seandainya Mereka Menyembeli Sapi Dengan Sifat Apapun Niscaya Cukup Bagi Mereka Tetapi Mereka Sekali Lagi Mempersulit Diri Mereka Sendiri Kita Langsung Saja Pada Hikmah 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 Bahwa Sebetulnya Tadi Allah Sudah Berfirman Bahwa Sapi Betina Belum Dipakai Untuk Membajak Tanah Tidak Untuk Mengairi Tanaman Tidak Cacat Tidak Ada Belang Sehingga Hampir Saja Mereka Tidak Bisa Melakukannya Jadi Proses Panjang Pengungkapan Kasus Pembunuhan Yang Sudah Kita Bahas Dari Minggu Minggu Sebelumnya Sebetulnya Ini ada Hikmah Besarnya Bahwa Ada Pembuktian Kebenaran Material Kenapa Sapi Karena Dengan Media Sapi Mengajak Untuk Memikirkan Hikmah Apa Hikmah Ilahiyah Apa Sebenarnya Kenapa Allah Menyuruhnya Menyembeli Sapi Kenapa Sapi Mesti Media Untuk Mengungkapkannya Kalau Kita Lihat Bahwa Ada Munasabah Atau Ada Keterkaitan Antara Siakul Dalam Ilmu Al-Quran Ada Munasabah Relevansi Dengan Ayat-ayat Yang Bahwa Semua Perintah Allah Itu Tentunya Ada Makosid Tujuannya Ada Hikmah Tugas Tugas Mencari Dengan Segala Potensi Yang Kita Miliki Bahwa Kalau Dilihat Ada Relevansi Ayat Bahwa Sapi Di Ayat Sebelumnya Dihubungkan Dengan Kasus Penyembelihan Anak Sapi Yang Dibuat Oleh Samiri Kita Sudah Membahas Bagaimana Ketika Nabi Musa Datang Ke Sedang Menerima Wahyu Mereka Malah Oleh Samiri Diselewengkan Sehingga Membuat patung Anak Sapi Sehingga Mereka Menyembeli Anak Sapi Maka Kasus Kesalahan Teologis Yang Dibangun Oleh Samiri Harus Dihancurkan Bahwa Ini Masih Berbekas Sifat Pemahaman Tadi Tidak Hilang Kecuali Ada Pemahaman Yang Lebih Meyakinkan Lebih Rasional Dengan Datangnya Perintah Allah Menyembeli Sapi Ini Adalah Sebagai Kritik Kritik Teologis Bahwa Tuhan Itu Bukan Sapi Yang Bisa Disembeli Dan Tidak Punya Daya Apa Ini Allah Sebetulnya Ingin Mengungkapkan Ini Karena Ada Kejadian Sebelumnya Jadi Bisa Jadi Mereka Tidak Mau Menyembeli Itu Dengan Bertanya Banyak Karakter Itu Karena Masih Kuatnya Ideologi Ketuhanan Mereka Kepada Sapi Bahwa Mereka Begitu Menghormati Sapi Sehingga Mereka Banyak Berkilah Menghindari Tidak Mau Menyembeli Yang Akhirnya Mereka Mendapatkan Kesulitan Yang Luar Biasa Mencari Sapi Yang Spesifik Sapi Ini Kan Sangat Ketat Pasti Efeknya Harga Yang Sangat Maha Jadi Demikian Allah Melakukan Sebetulnya Ini Untuk Dalam Rangka Kritik Teologis Pada Manusia Supaya Manusia Mau Berfikir Bahwa Dialah Allah Yang Maha Menghidupkan Maha Matikan Maha Kodir Ini Kan Pernah Terjadi Pada Nabi Ibrahim Ketika Mendapatkan Perintah Untuk Menyembeli Nabi Ismail Ini Adalah Sebagai Kritik Teologis Bahwa Tuhan Itu Sebetulnya Tidak Membutuhkan Pengorbanan Apalagi Manusia Yang Punya Kehormatan Yang Luar Biasa Karena Pada Saat Itu Adalah Dimana Manusia Banyak Mengorbankan Manusia Sebagai Tumbal Kepada Dewa Dewi Saat Itu Yang Terjadi Di Jaman Nabi Ibrahim Bahwa Banyak Mengorbankan Manusia Sebagai Tumbal Kepada Pada Zamannya Helenismo Sehingga Digantinya Nabi Ismail Dengan Domba Itu Sebetulnya Dialog Sosiologis Yang Simbolistik Bahwa Manusia Itu Kata Allah Yang ingin Menyadarkan Bahwa Dalam Kehidupan Sosialnya Sangat Terhormat Maka Tidak Pantes Dikorbankan Maka Yang Pantes Dikorbankan Itu Hanya Kambing Tetapi Ini Bukan Untuk Allah Dagingnya Tetapi Untuk Manusia Karena Hakikat Tuhan Tidak Membutuhkan Sedikit Pun Daging Yang Dikorbankan Itu Ini Juga Sebetulnya Bahwa Kritik Teologis Dan kritik Sosial Yang Dilakukan Oleh Allah Melalui Nabinya Itu Luar Biasa Sehingga Bagi Orang Yang Memiliki Akal Mereka Akan Tergugah Akan Menghancurkan Sehingga Kelakuinnya Yang Tidak Rasional Jadi Kan Disini Pertanyaannya Mengapa Allah Menggunakan Cara Yang Penuh Nilai Seperti Ini Karena Ini Adalah Ujian Bagi Bani Israel Bahwa Mereka Itu Mengaku Sebagai Umat Unggulan Mereka Cerdas Mereka Memiliki Kemampuan Luar Biasa Tetapi Kesombongan Mereka Menutupi Semuanya Sehingga Mereka Hanya Terjebak Dengan Hal Yang Sifatnya Indrawi Simbol Bukan Makna Dari Simbol Bahkan Sampai Hari Ini Ada Juga Yang Meyakini Perwujudan Tuhan Ada Di Sebuah Agama Mereka Harus Berbuat Menganggap Sapi Itu Hewan Yang Keramat Masih Ada Sampai Hari Ini Hewan Yang Keramat Hewan Yang Membawa Keberuntungan Harus Menghormati Bahkan Ada Kelompok Yang Kotoran Sapi Menjadi Berkah Buat Mereka Ini Tentu Saja Kita Sebagai Orang Yang Beriman Menjadikan Ayat Ini Sebagai Membangun Keyakinan Dan Rasionalitas Sebuah Keyakinan Teologi Sehingga Tidak Ada Terjebak Pada Teologi Yang Sifatnya Materi Empiris Positif Tetapi Senantiasa Berfikir Di balik Semuanya Ada Pelajaran Yang Sangat Berharga Dan Semakin Menambah Keyakinan Kepada Allah Jadi Dalam Islam Dibolehkan Menyembali Hewan Sembilannya Halal Tetapi Jangan Sampai Mengharamkan Hewan Sembilan Ini adalah Kesalahan Karena Hewan Ini adalah Rezeki Dari Allah Yang Harus Disyukuri Harus Dinikmati Oleh Kita Sebagai Manusia Bahwa Allah Sebagai Tuhan Yang Menjadikan Sapi Sembilan Bukan Untuk Sesembahan Bagaimana Manusia Yang punya Kecerdasan Malah Menjadikan Sapi Sebagai Sesembahan Ini ya Bahwa Ada Hikmah Besar Dibalik Itu Dari Peristiwa Sapi Tadi Bahwa Di Antaranya Sudah Sering Kita Bahas Disini Bahwa Tadi Saya Sudah Sampaikan Bahwa Anak Yang Berbakti Ternyata Sapi Itu Didapati Dari Seorang Al-Fata Seorang Pemuda Al-Bar Bi-Umihi Yang Senantiasa Berbakti Kepada Ibunya Anak Itu Anak Soleh Tadi Yang Sudah Dewasa Berbakti Kepada Orang Tuanya Kita Lihat Kisah Dari Anak Itu Bahwa Dalam Riwayat Anak Itu Adalah Dia Membagi Malam Itu Menjadi Tiga Bagian Yang Pertama Adalah Melaksanakan Sholat Di Sepertiga Malam Tidur Dalam Sepertiga Malam Duduk Di Samping Ibunya Sepertiga Malam Di Pagi Hari Anak Pemuda Mencari Kayu Bakar Ditaruh Di Punggungnya Kemudian Ke Pasar Menjual Kayu Sesuai Kehendak Allah Kemudian Dia Menyedekahkan Sepertiganya Selalu Sepertiga Dia Menyedekahkan Dari Apa Rezeki Yang Dia Dia Dari Memakan Sepertiganya Dan Memberikan Kepada Ibu Sepertiganya Pada Suatu Hari Ibunya Berkata Kepada Anaknya Sesungguhnya Ayahmu Mewariskan Anak Sapi Betina Untukmu Yang Dia Titipkan Kepada Allah Di Hutan Ini Maka Dia Berangkat Berdoa Kepada Kepada Allah Disini Kata Ibunya Berangkat Berdoa Kamu Kepada Tuhannya Nabi Ibrahim Kepada Tuhannya Nabi Ismail Ayah Dan Nabi Ishaq Supaya Mengembalikan Anak Sapi Tadi Kepada Kamu Kata Ibunya Ciri-cirinya Pokoknya Kalau Kamu Lihat Kamu Membayangkan Seakan-akan Sinar Matahari Memancar Dari Kulitnya Dia Diberi Nama Al-Muzabbah Karena Keindahan Dan Kejernihannya Kemudian Anak Tadi Nyari Kehutan Kemudian Dia melihat Anak Sapi Sedang Merumput Kemudian Dia memanggilnya Dan Menengok 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 Kearah Pemuda Tadi Dan Berjalan Mendekati Sehingga Sapi Tersebut Berdiri Di hadapannya Dan Kemudian Si Pemuda Tadi Memegang Lehernya Dan Menuntunnya Dengan Izin Allah Tiba-tiba Sapi Itu bisa Bicara Wahai Anak Yang Berbakti Kepada Orang Tua Tunggang Tunggang Aku Karena Hal Itu Lebih Meringankan Kemudian Anak Itu Berkata Sesungguhnya Ibuku Tidak Memerintahkanku Untuk Melakukan Hal Itu Tetapi Beliau Berkata Pegang Lehernya Kemudian Sapi Itu Berkata Demi Tuhannya Bani Israel Demi Tuhannya Bani Israel Jika Jika Engkau Menunggang Nisaya Kamu Tidak Dapat Mengasuaiku Untuk Selama Lamanya Ayo Berangkat Sungguh Jika Engkau Memerintahkan Gunung Melepaskan Diri Dari Pangkalnya Dan Berjalan Bersamamu Nisaya Ia akan Melakukannya Karena Baktimu Kepada Ibumu Kemudian Pemuda Tadi Berjalan Sama Sapi Menemu Ibunya Kemudian Ibunya Berkata Sesungguhnya Engkau Orang Fakir Engkau Tidak Punya Harta Engkau Kerepotan Mencari Kayu Kayu Bakar Di Siang Hari Dan Melakukan Kiamulail Di Malam Hari Oleh Karena Pergilah Jual Sapi Ini Bahwa Engkau Itu Fakir Kata Ibunya Tidak Punya Harta Sibuk Cari Kayu Bakar Di Siang Hari Malam Itu Malam Kiamulail Udah Sekarang Jual Sapinya Kemudian Si anak Bertanya Saya Jual Dengan Harga Berapa Kemudian Ibunya Menjawab Tiga Dinar Saja Jadi Engkau Jangan Menjual Tanpa Pertimanganku Kemudian Harga Sapi Tersebut Dipatok Tiga Dinar Dan Anak Itu Berangkat Ke Pasar Kemudian Allah Mengutus Malaikat Supaya Dia Melihat Makhluknya Dan Kuasanya Kekuasanya Subhanallah Sekaligus Menguji Pemuda Tadi Bagaimana Baktinya Kepada Ibunya Sungguh Allah Sudah Tahu Hal Tersebut Kemudian Sama Malaikat Bertanya Kamu Jual Sapi Ini Dengan Harga Berapa Kemudian Dia Jawab Tiga Dinar Dengan Catatan Ibuku Meridu Kemudian Malaikat Bertanya Lagi Saya Beli Nam Dinar Tapi Kau Tidak Perlu Meminta Persetujuan Ibumu Kemudian Berkata Sandinya Kau Memberiku Mas Berat Sapi Ini Pun Aku Tidak Akan Mengambilnya Melainkan Dengan Ridho Ibuku Kemudian Dia Membawa Pulang Sapi Itu Kepada Ibunya Dan Dia Menceritakan Tentang Harga Tadi Kemudian Ibu Berkata Kembali Lagi Jualah Dengan Harga 6 Dinar Itu Sudah Atas Persetujuanku Kemudian Pergi Ke pasar Dan Menemui Malaikat Malaikat Bertanya Apakah Engkau Sudah Minta Persetujuan Ibumu Pemuda Menjawab Beliau Menyuruhku Supaya Tidak Mengurangi Harganya Dari 6 Dinar Dengan Catatan Saya Meminta Ridho Dari Ibu Saya Kemudian Malaikat Berkata Saya Akan Memberimu 12 Dinar Pemuda Itu Menolak Kemudian Kembali Kepada Ibunya Dan Menceritakan Hal Itu Kepadanya Ibunya Berkata Sungguh Orang Yang Mendatangimu Adalah Malaikat Dalam Bentuk Manusia Itu Untuk Mengujimu Jika Dia Mendatangimu Lagi Katakan Apakah Engkau Memerintahkan Kami Untuk Menjual Sapi Ini Atau Tidak Kemudian Pemuda Melakukan Hal Itu Kemudian Malaikat Berkata Kembalilah Kepada Ibumu Dan Tolong Sampaikan Biarkan Sapi Ini Sungguh Nabi Musa Bin Imran A.S. Akan Membelinya Dari Kalian Untuk Mengungkap Korban Pembunuhan Seseorang Dari Kalangan Bani Israel Jangan Kau Menjualnya Kecuali Dengan Kepingan Dinar Yang Memenuhi Kulitnya Oleh karena Itu Tahan Dulu Sapi Ini Kemudian Allah Memang Menakdirkan Orang Bani Israel Menyembeli Sapi Ini Kemudian Mereka Menanyakan Ciri Tadi Ternyata Ciri Cirinya Itu Ada Yang Di Pemuda Soleh Ini Kemudian Ini Adalah Imbalan Bagi Pemuda Tadi Atas Baktinya Kepada Ibunya Dan Luar Biasanya Sehingga Mereka Pun Membeli Sapi Itu Dengan Mas Sepenuh Kulit Sapi Kemudian Mereka Menyembeli Sapi Tadi Kemudian Memukulkan Bagian Dari Sapi Kepada Korban Pembunuhan Tadi Kemudian Orang Yang Mati Tadi Hidup Lagi Dengan Izin Allah Dan Urat Lehernya Masih Mengalirkan Darah Kemudian Dia Berkata Yang Membunuh Saya Adalah Sifulan Kemudian Dia Jatuh Dan Mati Di Tempat Itu Maka Si Pembunuh Terhalang Untuk Mendapatkan Warisan Ini Sangat Panjang Lebar Tentang Sapi Sapi Betina Di Antara Hikmah Mohon Maaf Ini Sudah Lebih 15 Menit Saya Mohon Ampun Sama Allah Yang Benar Datangnya Dari Allah Yang Salah Dari Saya Sendiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ibu Dokter Penti Yang Menyampaikan Ilmunya Yang Jelas Dan Gamblang Mudah Mudah Beliau Selalu Diberi Kesehatan Serta Ada Dalam Pelindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah Kita Tutup Dengan Bacaan Istiqh Bertiga Kali Kemudian Dua Kepada Masjid Astagfirullah Adim Astagfirullah Adim Astagfirullah Adim Subhanakallah Bihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Assalamualaikum Wabarakatuh Ijim 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 Terima kasih.